Kiai Pati Ularan adalah pimpinan pasukan elit Gel-Gel yang terkenal dengan keberanian dan siasat perangnya. Dulang Mangap itulah nama pasukan elit Gel-Gel yang melegenda dan telah turut mengantarkan dalam Watu Renggong ke puncak kejayaannya. Perang demi perang yang dimenangkan membuat dalam Watu Renggong selalu mempercayakan urusan perang dan keamanan negeri kepada Kiai Ularan dan pasukan yang dipimpinnya, termasuk penyerangan terhadap kerajaan Belambangan pada tahun 1512. Dalam Watu Renggong memutuskan menyerang Belambangan sebenarnya menyangkut urusan pribadi. Beliau tersinggung dan marah karena pindangannya terhadap putri Belambangan bernama Nibas ditolak dengan alasan yang direkajasa. Apalagi kemudian Nibas ternyata dijodohkan dengan penguasa pesuruan. Serangan itu dilakukan untuk membalas penghinaan yang dilakukan terhadap Raja Bali. Yang memerintah di Belambangan pada waktu itu adalah Bima Koncar putra Menak Simbar yang adalah keturunan Sri Bima Cili Kepakisan alias dalam Wayan Kepakisan putra pertama Sri Soma Kepakisan. Dengan demikian dalam Watu Renggong dan Bima Koncar sesungguhnya memiliki leluhur yang sama karena Sri Krishna Kepakisan leluhur dalam Watu Renggong adalah adik bungsu dalam Wayan Kepakisan. Itulah sebabnya mengapa dalam Watu Renggong mewanti-wanti kiyaji ularan agar tidak memengkal kepala Bima Koncar saat melakukan serangan kebelambangan. Dengan merujuk buku Babadalam Warihida Dalam Sri Aji Kersna Kepakisan, Kanal Balijani akan membewerkan detail kisahnya setelah ini. Suatu ketika Raja Bali Dalam Watu Renggong menyampaikan lamaran terhadap Putri Raja Belambangan. Namun, alih-alih segera menanggapi lamaran itu, Belambangan malah mengutus seorang pelukis wanita ke Bali dengan tugas melukis dalam Watu Renggong agar keadaan visi Keraja Bali itu diketahui dengan jelas. Setelah menyelesaikan tugasnya, sang pelukis kembali ke Belambangan dan menunjukkan lukisan yang dibuatnya. Ternyata lukisan yang ditunjukkan tidak sesuai dengan aslinya. Lukisan itu menggambarkan Raja Bali yang berkepala botak dengan tekuk menonjol. Posturnya pun pendek dan gemuk, duduk dengan posisi mengangkang memperlihatkan kelaminnya yang besar tetapi bengkok. Ketika lukisan itu diperlihatkan kepada Nibas, sang putri tidak saja kaget tetapi juga serta merta menjadi benci dan memutuskan untuk menolak lamaran dalam Watu Renggong. Jika seandainya dipaksa, ia memilih untuk bunuh diri daripada harus menderita seumur hidup karena kawin dengan orang seperti itu. Semua itu adalah tipu muslihat Bima Cili, saudara Nibas yang lahir dari selir karena Bima Cili tidak ingin saudarinya kawin dengan Raja Bali. Nibas adalah putri Bima Concar dari Bermesori, Keniten. Karena Nibas menolak lamaran dalam Watu Renggong, maka Bima Concar lalu menyerahkan putrinya ke Pasuruan. Penolakan pinangan itu menyebabkan dalam Watu Renggong kecewa berat dan memendam merasa dendam. Karenanya diputuskan untuk menyerang pelabangan dengan mengirim pasukan tempur dulang mangap sebanyak 1.600 orang yang diangkut dengan 25 perahu. Kiyayi Ularan yang memimpin pasukan elit Tialgal itu adalah keturunan Arya Tumenggong, salah seorang pendamping Sri Aji Kersenang Kepakisan dalam menjalankan pemerintahan sebagai adipati Bali bawahan Majapahit. Sebelum Kiyayi Ularan dan pasukannya berangkat ke Belambangan, dalam Watu Renggong membekalinya dengan keris kibaru teki dan tombak kikebutenteng. Selain itu, Dalam Watu Renggong juga berpesan agar Kiyayi Ularan tidak memenggal kepala Bima Concar jika penguasa Belambangan itu wabat. Kiyayi Ularan dan pasukannya tiba di Belambangan pas ketika Bima Concar dan keluarganya sedang beranjang sana di pantai. Perang antara pasukan Bali dan pasukan Belambangan segera meletus. Para istri Raja Belambangan yang ikut beranjang sana langsung bubar dan lari tunggang-langgang berpecar tak tentu arah. Nibas berhasil diselamatkan oleh Bima Cili dan langsung dibawa ke pesuruan. Kiyayi Ularan yang menderita luka karena terkena sumpitan dalam perang dahsyat itu jadi geram dan mengamuk, menyerang Bima Concar sampai gugur dan memenggal kepalanya. Penggalan kepala penguasa Belambangan yang masih berhiaskan permata merah ngeberlapan di telinganya itu lalu dibawa pulang ke Bali. Ada sisi lain dari perang yang mengakibatkan Bima Concar terbunuh dengan kepala terpenggal. Konon gugurnya dalam juru alias Bima Concar adalah akibat kutukan dang yang dirarta yang dulu pernah menerima perlakuan tidak senono dari Bima Concar, sehingga dang yang dirarta memutuskan meninggalkan belambangan dan menyeberang ke Bali. Tiba kembali di gel-gel, Kiyayi Ularan segera menghadap dalam batu renggong sembari mempersembahkan penggalan kepala dalam juru yang masih lengkap dengan hiasan di telinganya. Melihat kenyataan itu dalam batu renggong sotak jadi sedih dan meruka. Dalam batu renggong mempertanyakan mengapa Kiyayi Ularan sampai memenggal kepala dalam juru, padahal sebelum berangkat ke belambangan, Kiyayi Ularan sudah diwanti-wanti agar tidak sampai memenggal kepala saudara seturunan darahnya itu. Kiyayi Ularan memohon ampun dengan sangat. Ia melakukan semua itu karena panik akibat menjadi sasaran senjata sumpitan yang bertubi-tubi dalam perang dasyat yang terjadi. Ia mengaku tidak sengaja memenggal kepala raja belambangan. Mendengar penjelasan Kiyayi Ularan bagaimanapun dalam batu renggong tetap menghargai keberhasilan Kiyayi Ularan dalam mengeman tugas yang dibebankan di pundaknya. Namun agar tidak tercelah di depan umum, dalam batu renggong tetap menjatuhkan hukuman kepada Kiyayi Ularan yang telah melakukan kesalahan mengabaikan perintah dalam. Untuk itu, dalam batu renggong meminta Kiyayi Ularan meninggalkan Gel-Gel. Kepadanya diberikan hadiah tanah yang luasnya setara dengan bibit 200 jatuh sebagai imbalan atas pengabdiannya. Tanah itu terletak di sebelah utara gunung. Sebelum berpisah, dalam batu renggong memberi Kiyayi Ularan gelar Kiyayi Lampor, sebuah gelar kehormatan atas keberaniannya, dan telah memenangkan pertempuran walaupun tubuhnya penuh luka. Dengan perasaan sedih, Kiyayi Ularan mengaturkan sembah kepada dalam batu renggong dan mohon diri. Diiringi istri dan anak-anaknya serta para pengiring Kiyayi Ularan, lalu pindah ke sebelah utara gunung dan bermukim di Petemon. Dengan pindahnya, Kiyayi Ularan dan keluarganya tempat tinggal mereka di sebelah utara Takmung, kemudian ditempati oleh Kiyayi Agung Bendul, keturunan area Kepakisan. Gara-gara masalah ketersinggungan, akhirnya Kerajaan Belambangan menjadi wilayah kekuasaan Bali. Padahal sebelumnya Bali hanya ingin menjalin kekerabatan yang lebih kuat melalui perkawinan antar kerajaan. Demikian kisah mengenai penyebab Kiyayi Ularan meninggalkan Gel-Gel. Semoga bermanfaat. Rahayu! Terima kasih telah menonton!